Kamu pada saat awal, sudah saya nggak suka, Pak Bol. Pada saat itu, pemain yang paling kamu sukai, siapa? Jangan, saya juga bingung. Jadi teman-teman saya sudah sekolah, mungkin saya sendiri belum. Jadi nunggu nyari-nyari sekolah yang mau menerima saya waktu itu. Ya, Pak, waktu itu. Pertama kali yang kamu hadapi, lawan di sana yang paling berat dari mana? Mungkin lawan paling berat Malaysia. Malaysia? Cuman saya waktu itu nggak bisa main, Pak. Kenapa? Cacat, C! Get noise! Saya telah dan pernah membawa nama Indonesia di bidang olahraga sepak bola. Yang satunya adalah Supriyadi. Si. Beliau ini pernah membela Panji Merah Putih, Tim Garuda, yaitu di Anjang usia 16 tahun di Piala AFF di Sedarjo. Waktu itu saya juga ikut ngonton sama Via Vailen waktu itu di bawah tribun yang sebelah timur. dan tentunya juga yang kedua. Dan tentunya juga yang kedua, Arek Suraboyo, Arek Simo Rido, yang tentunya juga pernah membela tim Garuda PSSI di usia 18 tahun ya. Oleh karena itu, Oleh karena itu, Kedua anak ini patut kita banggakan. Mereka sebagai generasi jilinial bisa menyalurkan bakatnya di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Sepak bola siapa yang tidak mengenal lagi olahraga yang sudah memasrakat. Olahraga yang tentunya digemari banyak orang. Tetapi sekarang di musim pandemi ini, kita juga tahu untuk menggelar suatu event pertandingan, untuk menggelar lagi Liga yang akan datang, masih nunggu, nunggu, nunggu. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas kepada anak-anak ini, Supriyadi, Arek Gedung Asem, Asli Arek Suraboyo. Ceritanya, pada saat kamu menggemari olahraga sepak bola, itu saat di usia berapa? Dan saat sekolah apa pada saat itu? Mungkin dari saya sendiri, mulai dari kecil, kemungkinan pas masuk TK kecil itu, saya sudah mengikuti Ibu berjualan di lapangan. Nah, dari situ sudah mulai main-main bola biasa, main bola plastik sambil membantu Ibu. Sepak bola mini ya? Iya, pakai bola plastik. Pernah ikuti bola mini? Iya. Oduh, kalau jaman gue. Aku disini jangan main-jaman bola mini. Jadi nyekel. Iya. Gawangnya kecil, dan kalau mau masuk di lapangan, itu diukur. Nah, tidak boleh lebih daripada, nggak salah 100 berapa gitu ya, 100 berapa. Lanjut. Jadi waktu itu sambil main bola di lapangan, setelah itu ya sering juga nonton TV. Di situ sudah mulai suka main bola, suka lihat bola juga. Jadi dari situ sudah pengen nantinya kalau besar pengen jadi pemain bola yang terkenal, jadi pemain bola yang sukses gitu. Jadi ya mulai dari kecil sampai sekarang, itu ya Alhamdulillah bisa kesampaian. Waktu di SD, kan sering anak-anak SD itu main sepak bola, kalau sekolahnya ada lapangan. Itu kan juga main kalau istirahat. Apa juga kamu lakukan seperti itu? Pasti main. Pasti main juga ya? Tapi sering dimarahin guru. Karena bolanya mengenai tembok. Tembok. Tembok, nge-plek. Nge-plek akhirnya dimarahin. Disetrap. Dimarahin. Nggak, nggak pernah disetrap. Nggak pernah disetrap. SD mana dulu? SDN penjaringan seri 1. Masih ada lapangan itu di depannya. Masih ada lapangan, iya. Bisa untuk main bola. Main bola. Karena dulu saya juga pernah SD saya juga dirungkut, karena pada saat itu zaman saya lapangan masih banyak yang luas. Setelah SD, tentunya kamu terus mengikuti, ikut klub atau seperti apa? Dari SD, itu udah ikut SSB gitu. SSB? Sekolah sepak bola. Dimana? Di depan rumah. Oh sudah? Rungkut FC, iya. Berarti rumahmu dekat dengan lapangan? Depan pas itu udah lapangan. Lain lapangan? Iya. Lapangan yang di Gedung Baru itu tau? Gedung Asem. Gedung Asem. Oh di situ? Pas depannya itu? Berarti tiap hari main bola? Main bola setiap hari. Pagi-sori. Pagi-sori? Pada saat ikut klub SSB? Ikut SSB dari SD sampai SD kelas 6. SD kelas 6? Iya. Sudah ikut SSB? Iya. Sudah ikut SSB. Terus SD kelas 6 itu sampai SMP mungkin udah ke Jakarta untuk berangkat ke sana ikut akademi. Sebelum ke Jakarta, tentunya masa-masa SD, masa anak-anak, kita itu kan nggak ngenal waktu main sepak bola. Iya. Nggak tahu pagi, siang, sore, bahkan kadang-kadang habis maghrib pun anak-anak juga main. Apakah itu juga kamu lakukan? Iya. Di lapangan? Tiga-tiga-tiga. 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 Sampai waktu itu kan dulu masih kecil masih boleh sering main gitu. Sering dikunciin di rumah. Rumahnya? Iya. Kan kuncinya di atas. Oh kuncinya. Jadi dikunci nggak boleh untuk main? Terus kalau siang ibu sama bapak kan tidur. Ambil kuncinya? Iya. Ambil kuncinya juga ngerobot? Ambil kursi buat naik ke atas buat buka kuncinya. Pergi. Dari siang sampai maghrib. Pulang-pelang baru dimarahin. Pulang-pelang dimarahin? Itu kelas berapa? Kelas dari kecil kelas 2 SD Sampai kelas 5 Mainnya ya di depan rumah itu? Iya, di depan rumah Yang paling kamu terkesan Pada saat kecil SD Kan sering ada yang namanya sepak bola mini Ikut pertandingan lah? Ikut, sering Dulu kan ada 17an Nah itu pakai gawang kecil Sama pakai tutup mata Bola plastik? Bola plastik Pakai tutup mata yang aqua itu Untuk tutupin mata sambil main bola Pertandingan-pertandingan bola plastik lainnya? Sering juga Soalnya dulu di depan sering adakin RT semuanya itu Yang diukur itu? Yang masuknya diukur pakai gawang kecil itu Kalau sundul ini kan gak boleh Harus lolos seperti itu Kamu pada awal Sudah saya suka sepak bola Pada saat itu pemain yang paling kamu sukai Siapa? Mungkin waktu Pas liat TV Mas Andik Andik Bermansa? Iya Oh jamannya Andik Bermansa Iya masih jamannya Anak sekoboy juga itu? Iya Kalau gak salah rumahnya di daerah barat sana Iya Oh gitu ya? Iya Oke sebelum nanti ke Kamu lagi Untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi Sampai nginjak ke Rido 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 sehat? Alhamdulillah sehat pak Ini ada Simo Kita sekolah aku disi Sejak kecil Apakah kamu juga suka Senang main bola? Iya pak Saya mulai main sepak bola kelas 2 naik ke kelas 3SJ Kelas 2 naik ke kelas 3SJ? Awalnya main bola sama kayak Supri di jalan raya Di jalan raya? Iya Di simpah itu kan ada jalan raya bola plastik gitu ya? Bola plastik Terus akhirnya orang tua takut Kan banyak lalu-lalang sepeda motor Pakai gawangnya gawang bata ditaruh gitu ya? Iya Sama dulu ada rumahnya orang kan kaya gitu pak Jadi besar gitu kan Itu dibuat gawang sama Oh di kegawang? Iya Orangnya sering marah juga Karena rumahnya sering ditendaki Itu ditendaki bolanya? Pakai bola plastik juga pak gitu? Iya Abis itu orang tua takut Kalau ada apa-apa Akhirnya saya di sekolah yang di sekolah sepak bola SSB kelas berapa pak? Kelas 3 Kelas 3 sudah SSB SSB apa? SSB Simokutra Di Persimul itu Lapangan Persimul itu? Iya Pak Rukun Iya Lapangan Rukun itu banyak sekali mengukir Banyak pemain-pemain yang tentunya memang Meskipun sepak bola parkam yang disini tapi luar biasa Terus setelah kamu masuk di SSB Itu seangkat kamu siapa pak? Gak ada ya? Gak ada ya kan? Gak ada ya Gak ada yang seperti kamu terus lanjut Sampai menitikannya sampai sekarang Gak ada? Mungkin cuma ikut sepak bola-sepak bola di kampung Oh cuma sepak bola di kampung Setelah itu SNP Kamu lebih Kiat-arki Untuk Tetap di klub itu? Iya Saya dulu SNP pernah Masuk SNP 44 Surabaya ya pak Tapi Itu masuk siang Jadi saya cuma ikut mos Habis itu saya keluar saya pindah ke swasta Soalnya kalau saya terusin disitu Negeri Sudah 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 Jadi memang banyak Anak-anak yang Mempunyai karir di bidang olahraga Khususnya prestasi olahraga prestasi Mereka banyak yang diterima di SNP negeri SNP negeri melalui jalur prestasi Tetapi memang banyak sekolah yang sulit untuk mengizinkan mereka latihan Ini yang tentunya menjadi pelajaran kita Supaya ada dispensasi Karena yang namanya sepak bola itu Mereka tidak mengenal waktu Mau kapan pun latihan Tentunya harus kita support Setelah Kamu keluar dari SNP negeri ke SNP swasta Apa gak dimarai sama orang tua? Enggak Jadi saya usul ke orang tua Saya minat ke sepak bola Jadi ayo pindah ke swasta Pindah swasta Alhamdulillahnya Masih bisa kejangkau untuk latihan-latihan sore Karena swastanya masuk pagi Dan sekolah swasta selalu mengizinkan Meskipun ada pertandingan Luar kota Mereka gampang untuk izinkan Muridnya itu gampang ya Iya gampang Kenapa kok gak olahraga yang lain Kenapa kok sepak bola Ya mungkin lebih sering dimainin waktu kecil pak Mungkin di jalanan gitu Dulu kan belum mantap kayak Mungkin kayak basket, kayak volley Kalo di jalanan Ya 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 Dan lapangannya gak ada Basket, volley juga susah Yang gampang itu sepak bola Dijalan di halaman sendiri Mau latihan dribble Mau latihan Itu kan bisa Dan gampang Dan mudah Bolanya tidak harus bola Balbeter Bola plastik pun juga bisa Tentunya Apakah kamu juga pernah Ikut sepak bola mini Kalo sepak bola mini Saya belum pernah Belum pernah ya Karena kalo di daerah Simo Jaring sekali Jaring sekali ya Jaring sekali ya Lapangannya juga agak lumayan Jauh ya Nah Terus di SMP Klub-klub Yang waktu kamu di SMP Apa tetep di persimul Di apa SSB Simo Simo Putra Masih kelas 6 semester saya sudah keluar pak Oh gitu Jadi saya ini Banyak-banyak pindah klub Waktu kecil Jadi saya lebih lama di Sidoarjo nya pak Oh Klub apa aja yang itu Dulu persa ada Terus Persa ada yang dimana Di Sidoarjo Oh Sidoarjo Terus Poros Muda Terus PSM Masangan Banyak sekali yang di daerah Sidoarjo pak Kenapa kok cari klub di Sidoarjo Dulu ikut-ikutan sama temen aja pak Temen kemana saya ikut Tak jauh lah Iya Latihan nya jauh Dari diantar orang tua gitu Di Surabaya kan juga banyak harusnya Dari Simo dulu saya pernah pindah ke Surah Naga Giga Oh Surah Naga Cuman seberapa bulan itu Terus akhirnya pindah ke Sidoarjo itu Pindah Sidoarjo ya Di lapangan Jelta? Engga Di daerah Sukodono Oh di daerah Sukodono Nah Setelah kamu latihan di Sidoarjo Sidoarjo Pelatihnya siapa sih yang di Sidoarjo waktu itu Yang melatih kamu? Dulu Kalau di Sidoarjo nya Pak Istiqoh itu ada namanya Pak Istiqoh Iya Terus siapa ya Tadi Setiawan Tadi Setiawan pernah? Iya Pak Parlin dulu juga pernah katanya Dulu pemain tapi saya belum Parlin tau saya? Iya itu Pernah itu orang-orang zaman saya dulu Parlin dulu kalau gak salah dia Sadi kalau gak salah dulu ya Pernah perasaan saya Setelah kamu Di Sidoarjo itu Merasa mengalami suatu peningkatan? Iya Karena saya di Sidoarjo cukup lama Pak Hampir dua tahun kalau gak tiga tahunan gitu Dua tahun ya? Di Sidoarjo itu Setelah dari Sidoarjo pindah lagi? Saya pindah ke Elvasa Di Surabaya Elvasa Surabaya Itu timnya Abah Alil Dan akhirnya saya bisa ikut internal Terus seleksi Persebaya Soalnya dulu kan kalau gak apa Gak ikut tim internal Gak bisa seleksi Persebaya gitu Pak Ya sebelum ikut seleksi Persebaya Pemain yang kamu sukai Yang menjadi idola kamu siapa? Mas Hamza Muayama Yang untuk di Indonesia? Mas Hamza Muayama Hamza? Hamza Muayama Oh Hamza Muayama Back juga itu ya? Selain itu? Mungkin ada kakak yang Tobasna Anak orang Timur Oh itu loh Ya Itu yang menjadi idola kamu Ya Kenapa loh menyukai mereka? Suka aja kayak Pemimpinannya gitu Pak Cara-cara mainnya gitu Saya suka Dia tegas, lugas Ya Atau pada saat di lapangan mereka itu Bener-bener menjadi Suatu pemain yang Apa itu? Mempunyai suatu Sportivitas Ya sportivitas Terus tegas juga Bisa mimpin teman-temannya di lapangan Oh Mereka juga Captain Captain Ya Ben Awakmu Aku lihat di Netsosmu Sejak di gitar kamu Tentunya Kamu juga Pada saat Kemarin Pandemi Dan Bola otomatis Banyak yang Libur Dan Berlatih di rumah Kamu sempat Jualan es katanya Iya Jadi gimana ceritanya Jualan es Iya Itu cuma buat Kayak Iseng-iseng aja Buat Apa Juga itu Uang juga kan Itu bukan buat saya juga Uangnya Jualannya Itu hari puasa Hari puasa Hari puasa Jadi jualnya cuma sore aja kan Suri aja Menjelang Buka puasa Buka puasa Jualannya dimana itu Di Mulyosari Di Mulyosari Kenapa di Mulyosari Enggak Ya dulu Dimulyosari kan Rami itu Pak Jadi ya Disitu Mungkin Orang-orangnya Minat Buat Itunya Lebih banyak Daripada dirungkut Kamu pada saat Kecil Cari sepatu Atau Beli sepatu aja Sangat sulit ya Gimana carinya waktu itu Kamu Mendapatkan sepatu Sepak bola Sepatu bola pertama kali Ya mungkin pertama kali waktu itu kan Setiap hari Bantuin Jualan ibu es Ibu Pagi sebelum sekolah Itu Bantuin angkat-angkat ibu Pastinya Sebenarnya ibumu di Dekat Anu ya Lapangan itu ya Di lapangannya ya Kan setiap pagi ada anak Sekolah SMP SD Setelah bantuin Pasti Mau berangkat sekolah Dikasih uang Rp2.000 Kadang Rp1.000 Nah habis itu Uang saku Uang saku Ya habis itu Setelah pulang sekolah Bantuin ibu jualan lagi Jualan Rujak Setelah pulang sekolah Bantuin lagi Jualan Rujak Siangnya itu Dikasih uang ibu lagi Kalau bantuin Jadi ya Setiap hari itu Uangnya ditabung Tabung Iya Kekumpul Rp35.000 mungkin Waktu itu Ada sepatu Beli di Wonokromo itu Oh DTC DTC Iya Dianterin kakak Terus pokoknya gak bermerek Sepertinya sepatu bal Iya bisa dipakai Tapi Sekalinya dipakai Langsung jebol Lagi langsung dicahit Dicahit lagi ya Tapi waktu itu Untungnya Di sekolah Sekolah sepak bola itu Pelatihnya yang punya itu Juga baik Terus Sama saya itu baik Jadi setiap itu Kadang dikasih sepatu Sama orang Siapa pelatihnya itu Pak Khoiron Oh Pak Khoiron Iya itu dikasih sepatu Buat latihan Ya alhamdulillah dari situ Banyak Orang-orang juga yang Mungkin Ini sama saya Jadi Iba sama kamu Dikasih sepatu Sama temen-temen juga Iya Jadi Tapi pertama kali sepatu Ya beli sendiri Ya waktu itu Rp30.000 itu Setelah kamu bisa Beli sepatu Dan bermain di Klub SSB Rumput Tentunya Yang kamu bisa Dapatkan Perkembangan Dan dibawa Aswan Pak Khoiron Iya Orang Rumput itu Pak Khoiron Iya Itu Itu kemajuannya kayak apa? Kemajuannya mungkin Sangat ini ya Dari kecil juga Waktu itu Dilatih sama orangnya Terus sampai Kelas 5 itu Orangnya yang megang Iya Oh dia dipegang Jadi saya Waktu itu dari usia Usia saya 2002 Cuman ada turnamen 2001 2000 Itu saya dinaikin Buat diikutin Jadi Pak Khoiron bilang Buat pengalaman Buat Iya ikut aja Buat nanti Biar nantinya ketemuan Lawan yang lebih besar Lebih berani Jadi ya Waktu disitu Jadi Waktu itu Pernah disewa Sama tim luar Ikut diatas Umur saya Itu Kelihatan udah Udah biasa Soalnya dirungkut sendiri Udah terbiasa ikut Yang dewasa Iya Jadi peningkatannya Lebih percaya diri Terus Mungkin Secara teknik juga Dilatih sama Pak Khoiron itu Setelah itu Kamu ikut Pertama kali Pertandingan di luar Itu yang kamu ingat Pertandingan apa? Pertama kali ikut turnamen Di Karanggayang Pak Internal Internal Karanggayang? Iya Itu pertama kali Pertama kali lapangan besar Oh Dulu waktu itu Rungkut itu Gabung sama Maesha Oh Maesha Karena Maesha kan yang punya nama di Persebaya Persebaya Jadi pemain rungkut Diikutin ke Maesha Iya Jadi waktu itu pakai nama Maesha Ikut di Maesha Lapangan besar itu baru Sama ikut Al Rayyan pernah Apa? Al Rayyan Al Rayyan gimana itu? Al Rayyan itu Kalau nggak salah pecahnya Surabaya Football Club itu SFC Oh FFC ya? Iya Itu jadi ikut di Al Rayyan Al Rayyan juga punya Nama di Persebaya itu Pertama kali Kamu pakai gawang besar Mencetak gol pada saat Pertandingan Apa lawan orang? Mungkin kalau nggak salah Lawan Pelabuhan Rungkal Liga? Iya Pelabuhan waktu internal itu Kan namanya Pelabuhan Kalau nggak salah Iya 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 Jadi pertama kali ngegolin Lahan Pelabuhan itu Lahan Pelabuhan? Iya Gimana rasanya? Waktu lapangan besar Di lapangan Karanggayam Bisa njebolin Pelawan Seneng banget Seneng ya? Iya waktu itu kan Orang itu masih ikut Ikut juga ya? Ikut nonton? Ikut nonton Rame juga Itu seneng banget Soalnya disitu juga menang banyak Pak Peter Maesha ikut Al Rayyan Iya Iya kan? Iya Gitu Kamu pertama kali main Kompetisi Atau turnamen Ikut turnamen apa? Dulu Turnamen Di Karanggayam juga Pak Ikut Karanggayam Saya ikut kelahiran 97 Pertama kali main ikut turnamen? Ikut lapangan? Masih lapangan kecil Ikut Simobutra Pak Oh ikut lapangan kecil Mas ya? Masih lapangan kecil Iya Masih lapangan kecil Jadi Karanggayam masih dipakai Pemain-pemain persebaya Iya Kayak Mas Indrapras Oh Indrapras Jadi saya main dibawahnya Sambil lihat Lihat orang yang bersupaya Lagi jumbul-jumbul pakaian Atau apa gitu Hmm Pertama kali kompetisi disitu Pak Tingkat SSB? Iya tingkat SSB Waktu itu Kamu juga posisinya tetap? Posisi saya striker dulu Pak Oh striker Sebelum menjadi back striker Iya Kenapa Pak sekarang Kamu pindah ke back? Mungkin dari aran Dari pelatih juga Pak Terus saya juga udah nyaman Terus saya belajar-belajar juga Ya akhirnya sampai sekarang gitu Setelah kamu dari SSB Kan pindah Sidarjo Apa Sidarjo juga ada Kompetisi-kompetisi itu? Atau ternama lainnya? Kompetisi ada internal Internal Sidarjo Saya nggak bisa ikut Soalnya kan KTP-nya Surabaya Iya KTP-nya Surabaya itu Pak Bagi cuma ikut-ikut latihan aja Ikut-ikut latihan aja ya Sebagai bintang kamu Tapi nggak bisa main pertandingan Iya Cuma uji coba boleh Iya uji coba boleh Untuk pertandingan nggak boleh Setelah kamu ikut kompetisi pada saat SSB Pertandingan yang paling kamu terkesat Selamat si Pak Dulu namanya ada tim Hagana Pak Hagana? Tahu saya Ya itu saya main Sekarang Gaya itu kan jadi striker Katanya kalau saya nggulin Saya dikasih Rp50.000 Kalau nggulin? Iya Terus Terus di depan kawang saya tendang Malah ngelenceng Gak sudah nggul Sangking nafsuni Sangking nafsuni bintang gul lo Iya Sebelum lanjut Gak omong Rp50.000 Ya ngegul lo rek Itu zaman di sini Nanti kita lanjut Jagongan Surabaya Jagongan Surabaya Jagongan dari Cacaya Surabaya Ocak lali jagongan Suguhannya Jemlen Produksi ini Tirta Tesius Biasa produk UMKM Pak Cic Pajit Smromosik nam Supaya UMKM Pandemi pemerintah kota yang ini setuguhannya yang ini saya belum dirita Rido sekarang posisinya back tengah tentunya sebelum kamu gabung menjadi club di Persibaya kamu sudah ikut di PSSI duluan di Garuda duluan ceritanya gimana pertamanya ini pak saya ikut Persibaya ke 19 habis itu gagal di 8 besar saya ikut ke 16 karena umur saya masih cukup habis ke 16 terus saya dapat panggilan seleksi tim nasional usia 2001-2002 jadi itu gelombang pertama saya seleksi sekitar 50-an lebih orang seleksi selama satu minggu terus kita pulang semuanya terus seleksi gelombang kedua itu yang teman-temannya Supri yang juara di Sidor itu juga seleksi kurang tahu berapa pemain akhirnya setelah itu digabung yang luar-luar seleksi pertama sama kedua dan Alhamdulillah saya dipanggil lagi terus disitu seleksi lagi sampai jadi 23 pemain 23 pemain masuk sebagai tim inti Alhamdulillah Alhamdulillah sebelum nanti berlanjut kepada membela tim Garuda ceritanya awak mau dibuji uang ya apa eh kalau dibuji uang ya apa ceritanya si kelas Iji waktu itu SMP ngelurupnya Jakarta dibuji uang ya apa ceritanya ya mungkin waktu itu sempat ikut di akademi di Jakarta terus itu kelas 1 SMP kelas 2 mau kelas 2 tapi dari SD kelas 6 sampai kelas 1 SMP itu pulang pergi Jakarta Surabaya diambil sama tim itu terus katanya mungkin tim apa itu dari Jakarta namanya dari Akademi Bulegel di Jakarta sana emang timnya bagus anak-anaknya pemain-pemainnya ambilan dari luar-luar dari Palembang dari Kalimantan semuanya jadi satu dikumpulin jadiin tim di situ juara terus waktu itu juara terus waktu setiap ikut turnamen ikut turnamen juara terus jadi dari situ kelas 2 katanya mau disuruh pindah sana dan mau di tim semuanya dibiayai semuanya dibiayai semua terus ya mungkin waktu itu sekolah juga Ambradul mungkin ya Pak ya sempat masuk ragunan kelas 8 tapi kan waktu itu kalau masuk ragunan kelas 8 SMP itu masih belum boleh Pak kalau sepak bola belum boleh ya cabang sepak bola karena masih dianggap di bawah di bawah umur kalau masuk ragunan harus kelas 1 SMA baru bisa ikut seleksi ragunan nah waktu itu disitu mungkin tim saya tim saya semua yang dari luar-luar dari itu itu di sekolah disitu Pak sekolah di ragunan kan disitu bayar harus bayar sedangkan saya sendiri kan gak tau apa-apa saya juga sendiri bayar beli Oppo gak punya apa-apa iya Pak terus harus itu saya ngikut aja kalau di sekolah disini yaudah ngikut tapi lama-lama kok gurunya yang di sekolah itu bangun tanya terus orangnya ini mana orangnya ini mana kok belum bayar belum apa mungkin ya kan terus saya gak tau Pak saya soalnya setiap hari diantar sama ini temen saya bareng-bareng naik grab kadang gitu terus pulang pergi juga kayak gitu Pak terus habis itu setelah kelas 8 lama-lama kayak gitu mungkin sekolahnya juga kayak mikir jadi kita semua satu tim dikeluarin satu tim yang dari luar-luar Jakarta dikeluarin semua sama sekolah dikeluarin alasannya apa waktu dikeluarin ya gak tau alasannya saya kamu sudah gak boleh sekolah iya mulai besi gak boleh masuk gitu iya tiba-tiba saya waktu itu sekolah gak sekolah lama tetep naik tetep naik grab disitu tapi gak masuk sekolah enggak tetep naik kelas oh tetep naik kelas dinaikin kelasnya cuman waktu itu pas kelas 9 itu kan susah nyari sekolah Pak SMP saya sendiri soalnya yang kelas 9 SMP nah sedangkan temen-temen saya mungkin punya uang semua lah Pak jadi dia nyari sekolah di Jakarta apa-apa gampang sedangkan saya juga bingung jadi temen-temen saya udah sekolah mungkin saya sendiri belum apa jadi nunggu nyari-nyari sekolah yang mau nerima saya waktu itu jadi untungnya waktu itu sekolah ada yang namanya SMP 126 Jakarta itu mau nerima mau nampung dulu ada juga guru yang baik banget gitu kan jadi ngertiin saya juga waktu itu jadi diterima disitu tapi waktu itu saya juga barengan sama timnas pelajar waktu itu sekolah disitu? enggak timnas pelajar saya ikutin nas pelajar jadi disitu enggak pernah sekolah juga enggak pernah sekolah juga latihan terus latihan terus sama sekolahnya mungkin pas ujian nah waktu itu pas ujian mau ujian ngambil rapot ngambil apa itu saya kira udah dijinin kan saya udah bilang Pak saya tolong izin ke sekolahan soalnya saya enggak ikut apa enggak sekolah latihan katanya orangnya iya-iya terus yaudah saya kan saya kira sudah sudah latihan terus pas saya masuk sekolah dimarahin sama guru kemana aja saya dari kemarin udah izin bu mana enggak ada jadi saya bingung waktu itu terus kamu besok sekolah terus jangan jangan bolos jangan bolos gitu iya-iya bu terus oke itu udah selesai pengambilan rapot enggak ada yang ambil rapot oh enggak ada perlacaan orang gua yang suruh ngambil iya enggak ada enggak ada sama sekali jadi saya dulu ada namanya ibu asti mungkin dari tim nas itu saya apa ngomong ngomong bu tolong ngambilin rapot iya terus ibu asti juga ada kesibuan lain terus tapi ibu asti nilpon ibu saya yang di Surabaya terus udah mak ke Jakarta aja udah biaya nanti dibayarin sama ibu asti sama ini yaudah ke Jakarta udah pak pas ke Jakarta yaudah yang ambil ibu saya waktu itu langsung ibu saya nanti dulu kok ibu sing suruh ngambil bukannya si ngajak iya si ngajak enggak apa-apa mak aku cuman bilang enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa yaudah ambil pas diambil ibu saya pulang langsung pulang itu pak soalnya enggak ada uang lagi kan buat itu terus pulang pas itu mepet juga sama tim nas pelajar mau berangkat ke Cina jadi waktu itu sempat enggak sekolah lama lagi pas datang-datang ujian nasional waktu itu dimarahi lagi pas sebelumnya ujian nasional ada yang namanya doa bersama itu pak apa uangnya pak ikut semua ada orang tuanya saya doa saya ajak enggak ada enggak ada orang tuanya enggak ada terus abis itu saya mikir saya nangis lah disitu soalnya enggak ada orang enggak ada apa iya enggak ada yang namping sama sekali jadi waktu itu disitu saya nangis habis itu ada guru yang nyamperin udah anggap pacar orang iya sampai kelas kelas sembilan selesai itu enggak diurusin sama sekali jadi akhirnya ikut seleksi ikut tim nas itu itu maknanya artinya perjuangan semua kalian berdua perjuangannya emang luar biasa enggak 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 suruh gue enggak boneki enggak bonek enggak bonek ceritanya enggak enggak ceritanya itu kamu rade setelah ikut seleksi tim nasional yang sudah masuk 23 pemainnya inti pemain itu persiapan apa waktu itu mau pera yang 2018 di Vietnam oh di Vietnam terus waktu itu kamu posisinya apa center back center back ya di center back sama subli juga waktu tarang oh subli juga ikut tarang oh subli juga ikut juga iya satu tim saya satu tim di Vietnam oh pertama kali ke luar negeri saya pertama kali ikut persep BN19 itu pak yang ke luar negeri oh waktu uji coba yang ikut kayak kerjasama-sama tim Australia iya artinya bukan suatu turnamen iya bukan suatu turnamen waktu turnamen pertama kali luar negeri U18 yang di Vietnam iya pertama kali iya iya ya apa waktu itu pertama kali yang kamu hadapi lawan di sana yang paling berat dari mana mungkin lawan paling berat Malaysia Malaysia saya waktu itu gak bisa main pak kenapa aku kasih kartu oh sudah kartu berapa kali oh semu final sudah 3 kali di kartu kuning 2 kali akhirnya gak bisa main semu finalnya iya pas 17 Agustus pas 17 Agustus menyesal ya mbak Isomainya menyesal pak kalah soalnya kalah berapa-berapa sekali waktu itu 4-3 4-3 ya untuk semifinal untuk semifinalnya akhirnya kita masuk ke perebutan juara 3 juara 3 alhamdulillah juara juara 3 kamu waktu menggolkan gak waktu di Vietnam menggolkan pak menggolkan juga yang semifinal itu perebutan juara 3 oh waktu itu lawannya Myanmar 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 oh ngegolkan ngegolkan ya seneng pak ngegolkan seneng pak bonusnya setelah itu baru ada U16 ya setelah itu U16 dulu apa U16 dulu U16 dulu ya ceritanya waktu U16 juara PSSI kerjasama sama Super Soccer jadi yang juara itu diseleksi lagi diseleksi lagi buat berangkat ke kartu selek ke Inggris jadi waktu di Inggris 5 bulan sedangkan kita ada mau turamen lagi event yang di Vietnam itu U18 U18 jadi PSSI juga ngeleksi yang pemain yang di Indonesia jadi yang kayak Ridho terus yang lainnya itu dia seleksi duluan pak terus saya sama teman-teman yang lain dari U16 setelah dari Inggris baru nyusul ke Jakarta seleksi ikut seleksi juga jadi waktu itu pas ketemu Ridho itu pas udah masuk ke gelombang ketiga sebelum gelombang ketiga kamu pada saat itu kan saya ingat betul pada saat dari pahlawan ya kalau enggak dari Surabaya kamu kan diundang wacara di teman sini ketemu saya saya waktu itu pada DPR dan waktu itu kamu dapat bonus ke Liverpool ke Liverpool ke Liverpool kan ya itu berapa orang kalau enggak salah 7-8 orang 7-8 orang dari Surabaya karena SSB diseleksi untuk bisa latihan di Liverpool iya latihan di Liverpool jadi ceritanya sebelum berangkat Gerda Select ke Liverpool ke Liverpool dulu iya ke Liverpool dulu berapa bulan waktu itu cuma 2 minggu kalau enggak sih 2-2 minggu ya cuma pengenalan-pengenalan ya iya sama latihan sama tim Trammer Rovers itu oh juga uji tanding juga iya jadi saya kan waktu itu yang ikut itu yang ikut sama saya itu dibawah saya umurnya jadi yang dibawah saya dilatih sama pelatih Trammer Rovers sedangkan saya juga saya sendiri ikut latihan di U18-nya sana gimana rasanya waktu Liverpool cara latihannya beda enggak sama di Indonesia cara latihannya mungkin beda bedanya bedanya disana mungkin cara passing juga cara taktikalnya itu dia lebih kayak agresif lebih kuat lah waktu itu disana waktu hawanya dingin atau summer dingin dingin ya apa waktu itu dia kan belum deso ya apa kedinginnya sampai dobel tiga wak 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 di Liverpool itu yang daerah Trammer Socor itu deket sama laut anginnya lebih kencang itu udah dingin anginnya tambah kencang karena Liverpool sejarahnya kan terbentuknya Liverpool itu kan buru-buru pelabuhan itu kita juga pernah ke Liverpool sama teman-teman saya tetap bagi bonek waktu Liverpool juga bagi bonek ya mungkin bukan pemain ya sudah pernah ke stadion Liverpool Manchester itu kamu waktu di Persibaya itu kan pernah ke Australia juga waktu itu apa waktu disana itu kayak kerjasama antara Surabaya sama pemerintah dari Perth di Perth kita kesana akhirnya disana uji tanding tiga kali itu pak sama terus kayak jalan-jalan lah ke pulau gitu kayak naik speedboat ke pulau apa gitu namanya pak jadi kita disana oh disana apa itu juga menimba ilmu bola iya berapa bulan cuman 10 hari oh 10 hari ya iya uji tanding menang gak tersebut disana alhamdulillah menang dua kali terus sekalinya imbang oh bagus sama ya u18 iya sama yang dua kali itu lawan kayak sekolah internasional dari berbagai-bagai negara gitu anak-anaknya oh sekolah internasional sama bola di Australia dimana mereka menerima anak-anaknya dari berbagai macam negara iya menang kita alhamdulillah kamu juga posisi back saya dulu masih main gelandang pak oh masih gelandang pindah-pindah ya namu ya dari dari striker gelandang terus terakhir back mungkin di gelandang fisik saya kurang akhirnya mungkin main di belakang main di back tentunya kan juga sebagai palang pintu sebelum penjaga dawang malah enggak harus melewati back ini palang pintu terakhir adalah penjaga dawang kamu pada saat begitu kondisi yang kritis yang diserang apa yang kamu lakukan mungkin saya banyak-banyak belajar dari senior gitu cara kayak lebih tenang waktu diserang jangan buru-buru kalau ambil keputusan kayak sliding itu kan juga bayar takutnya kan bisa pindah atau apa itu belajar dari senior-senior gitu agar gimana sih caranya kalau diserang biar enggak panik gitu terus setelah kamu pulang dari Vietnam tentunya kan PSSI ada seleksi lagi di usia 19 ya usia 19 kamu ikut juga masuk itu dikejuaraan apa waktu itu mau kualifikasi Piala Asia sama Super juga Piala Asia jadi berdua ini juga meskipun usianya selisihnya setahun tapi kamu ikut aja beri ya kejuaraan Piala Asia kualifikasi kualifikasi kita tuan rumah oh waktu itu tuan rumah main di Jaya Jaya waktu itu kalau enggak salah kita kalahkan sama Malaysia ya enggak kita main 3 kali lawan Timur Leste Timur Leste Hongkong oh iya Timur Leste Hongkong ya Horea Utara Horea Utara ya 2 kali menang 1 kali seri waktu itu usiamu masih kan belum 19 iya masih 17 eh masih 17 ya masih 17 usiamu ya tapi ikut U19 iya ikut kendalanya apa waktu seleksi kan ini teman-teman kamu kan lebih agak senior mungkin waktu di U16 kalau seleksi badannya enggak terlalu beda jauh kan pak kalau kemarin ini yang U19 sama yang lainnya itu kak pertama kali lihat kayak lebih besar-besar badannya lebih besar-besar iya itu yang pertama dilihat itu pak mungkin cara mainnya juga lebih beda mungkin lebih dewasa gitu cara mainnya cara mainnya lebih dewasa ya iya pada saat kamu di usia di U19 ini kan senior kamu kan anak ini iya di atas kamu ya di atas kamu itu cara komunikasi kerjasamanya gimana apa canggung apa-apa gimana iya enggak soalnya kita sendiri di luar lapangan juga sering ngobrol udah biasa ya udah biasa sebagai teman di luar lapangan di dalam lapangan kita juga sering ngobrol kalau enggak kalau ada masalah kalau ada kekurangan tim kita ngobrol bareng gitu pak kamu kan pemain persibaya sejak awal anak Surabaya coba kamu tebak untuk Supri nomor punggung 88 bang Alwi bang Alwi selamat Alwi selamat ya tepuk tangan untuk Supri Rido Ramu nomor punggung 57 Akbar Bermansa Akbar Bermansa ya tepuk tangan ya tentunya kamu sendiri nomor punggungnya 11 11 di Bermansa juga 11 11 11 juga ya 11 Rido nomor punggungnya 31 32 32 ya kebalikannya 23 itu kan hancam memain idolanya kenapa kamu balik dari 23 ke 32 soalnya 23 udah ada mau pakai juga gak boleh iya karena sudah di DP iya saya juga junior pak jadi yaudah lah pakai 32 aja oh gak pakai nomor 10 atau nomor 3 enggak pak oh enggak ya enggak jadi lebih serak 32 yaudah 32 ya soalnya waktu di PSSI saya juga pakai nomor yang sama nomor yang sama kamu kedua pemain ini adalah suatu kebanggaan anak Surabaya tentunya sampai bisa membela nama Indonesia dan membela tim squad Garuda dan sekarang di Surabaya pun kalian juga termasuk pemain yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi setelah kamu jadi pemain profesional sekarang ini diikuti Pak Sutoya apakah ada apa itu ada bedanya pada saat-saat sebelum itu kalau masalah terhadap teman mungkin sudah dipomain top jadi kalau sama teman-teman kecil teman-teman SDSMP jadi mungkin kalau pengen ketemu susah karena saya sendiri juga latihan mungkin teman-teman yang lain juga udah kerja atau kuliah jadi susah keluar jadi gak pernah kayak kalau ke teman-teman kalau mau main kalau ada waktu luang sama teman kecil di rumah itu sering malah pada saat sebelum itu pada saat kamu juara U16 kan menjadi bintang di rumah orang sama-sama melihat TV pada saat selesai pulang ya apa rasanya gerucuk iya waktu itu kan saya juga gak gak nyangka kalau sampai rumah itu banyak orang sampai sampai waktu itu pulang ke rumah itu setelah Piala FF itu juara itu cuma dikasih waktu 2 jam 2 jam pulang ke rumah itu iya soalnya mau berangkat lagi ke Jakarta seleksi mau latihan lagi ke Medan kan waktu itu buat persiapan Piala Asia di Malaysia jadi cuman 2 jam ke rumah ketemu ibu udah selesai cuman gak sempat maksudnya sempat ketemu ibu cuman bentar soalnya pamitan pamitan aja cuman ya pamitan soalnya orang kan ruwame jadi ya seneng karena orang-orang di rumah orang-orang di luar sana juga ngedukung ngedoain juga ngesupport jadi ya pulang itu rasanya seneng kalau kamu gimana itu pada saat sudah gimana orang-orang di kampung kan itu siaran langsung pada saat kejuaraan Piala Asia di Jakarta setelah pulang gimana kan pada nonton nonton kapil support terus pas pulang udah pulang ya ada sebagian anak-anak kecil kadang-anak kecil depan rumah wangil-wangil makhlil harus pedang melayu-melayu gitu sampai kadang ibu pas tidur terus keluar maksudnya lagi di mes ada di rumah paling kalau ada di rumah saya kan dengan adik kebetulan seneng main bola oh main bola juga akhirnya sekarang main bola di depan gal juga main bola di calon liru akhirnya ada anak-anak kecil kadang ikut-ikut main rasanya membela klub arek suraboyo klub legendaris daripada persibaya yang dulu memang sudah surabaya ini kan memang menjadi klub ini sudah sangat tua sekali rasanya gimana rasanya membela klub sendiri rasanya seneng banget soalnya dari kecil kan sering nonton di glora pengen nantinya waktu nonton di glora waktu itu pertandingan lawan persema waktu itu masih ada persema iya waktu itu nonton di 10 november itu pertama kali budan yang 10 november apa apa sepeda sama temen sama temen terus disitu kayak punya angan-angan insyaallah besok bisa jadi andi firmanca waktu itu main iya kalau gak usah andi kan andi main terus habis itu waktu udah ikut timnas itu saya itu udah pernah sempat ditawarin klub lain di indonesia cuman saya nunggu persebayang yang nawarin dulu sebelum nunggu persebayang yang lain iya kamu ridho juga sering nonton di glora pada saat-saat kamu saya sering nonton di glora sekecil dulu waktu itu zamannya-zamannya yang main-main mas andi bermansa adi bermansa terus dulu pemain asing itu contakpor itu nonton di tribun mana saya di daib di glora di glora di glora sebu nopember iya di veivi ya iya yang ada sakera itu yang iya oh nonton disitu iya soalnya ayah kan takut gitu kalau di ekonomi kan ekonomi jadak di sekor buat itu goni 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 hari-hari iya pak iya lah masih banyak hari itu jadi kalau gak tau yang beliin dikit disitu yaudah saya ikut lah terus pernah pak satu ketika saya kan turun ke gloranya saya itu kayak pura-pura mundur gitu loh lihat ayah sambil dada-dada sebenarnya pengen nginjak eh mau nginjak dikit aja polisinya udah datang dari belakang kamu udah ngeru naik aduh gak bisa umumnya mimpi ya ya oprek aku mene lah isok bertanding ngeluhnya gelora 10 November kan seperti itu makanya pak ini nginjak aja udah gak boleh yaudahlah naik oke sebelum itu kita berduf Rito sekarang ini persiapan untuk Liga BRI Persebaya kan sudah keluar jadwalnya dan tentunya kamu sebagai pemain Persebaya membela nama kota Surabaya kota Kelairamu apa sih yang nanti kamu harapkan ya semua pemain pasti pengen bawa Persebaya melambung tinggi pak apalagi bisa apalagi bisa juara apalagi bisa juara itu pasti target dari teman-teman sendiri pengen banggakan kota Surabaya yang penting gak bikin malu Surabaya kalau bisa jangan sampai bikin malu Surabaya yang bisa-bisalah targetnya pasti bisa juara semoga pokoknya bermain semaksimal mungkin kalau bisa setiap pertandingan menang tentunya memang menjimingnya bal-balan agak menang kalah seri cuma itu sekarang ini kamu ditangani sama pelatih dan krunya sekarang pelatih kepalanya Kutsaji terus asisten-asistennya Kutuston Kut Bejo Sugiantoro sama Kut Mustakim pelatih kipernya Kut Spenny sama pelatih fisiknya Kut Sali yang kebetulan kan beliau-beliau ini kan juga pemain dulunya yang punya nama semua di jamannya dan juga pernah juara bareng juara bareng semoga bisa memberikan pengalamannya dan kita bisa menyerapnya juga dan orang-orang ini pelatih Haji Santoso Mustahabdin Bejo terus semua Ustawan Nawawi ini masih main persyubayanya bareng makanya tidak berlalu kota ini tidak berlalu sejarah ini persiapannya saya sendiri buat Liga BRI besok pasti persiapannya dari mulai latihan sampai nantinya mau tanding benar-benar yang utama mungkin mental ya Pak mental karena kan kita sendiri juga lama tidak lama tidak lama tidak ada Liga kita sendiri di Persebaran mungkin lebih banyak pemain mudanya juga banyak pemain-pemain usia kamu ya jadi kita lebih pastinya nyiapin mental kita buat nantinya ketemu pemain-pemain profesional yang lainnya dari tim-tim lainnya tentunya kita juga pengen gak mau kalah meskipun kita banyak pemain muda atau pemain lokal kita tetap pengen wisanya ingin mereka kita juga pengen menang nah saya ini kan pertandingan gak ada penontonnya tidak boleh ada penontonnya anggap kalau main ini GBT atau main us boneki wake jadi jiwa patriotisme jiwa patriotmu kalian berdua benar-benar seorang pahlawan seorang pemain ya apa caranya supaya menang di setiap pertandingan dan menganggap bahwa gelora 10 November atau gelora GBT itu penuh dengan support pendukung kamu makanya gak perlu grogi menanamkan dirinya sendiri untuk bisa meyakinkan bahwa kalian di tim Barsubaya ini benar-benar menjadi pemain yang diidolakan sama warga kota Surabaya terus saat ini kan zaman ini zaman digital tak delok hanya jejak enak mau lihat pemain siapa sekarang sudah gak susah cari referensi juga cuma tinggal nombol HP itu sudah keluar semua siapapun pemain dunia pun sejejak lain gak zaman dulu zaman dulu itu susah dari itu gak ada dan konten konten kamu itu cukup bagus yang bikin kamu sendiri apa ada manajemen yang bikin konten konten video baik itu di Youtube atau yang lain saya malah gak kenal orang pak oh gitu ya iya oh bukan kamu ya banyak loh itu konten konten itu banyak konten kamu ayah juga sering ngasih tau iya oh itu bukan kamu yang bikin saya oh saya malah gak tau siapa iya iya sama gak tau orangnya iya mungkin kalau dari persen sendiri baru tau sama dari PSSI juga itu baru tau kenal orangnya tapi ini banyak loh yang iya banyaknya bahkan ribuan loh yang nonton pulang ribu yang nonton pulang ribu nah ini loh jadi gunanya media sosial karena kedua anak ini adalah di jamannya zaman si usianya 23 tahun kebawa dan sudah mengenal zaman digitalisasi dan tentunya saya yakin mereka berdua ini masih ingin meniti karya yang lebih tinggi lagi di bidangnya sepak bola dan tentunya pesanmu kandung arek-arek Surabaya khusus dan pada umumnya orang-orang Indonesia apa sih tentang sepak bola kedepannya kalau pesan-pesannya semoga kedepannya sepak bola ini lebih berkembang lebih baik dan pasti harus banyak peminatnya gitu pak pasti kalau sepak bola peminatnya pasti peminatnya makin semoga bisa menghasilkan prestasi-prestasi untuk Surabaya dan untuk nasional dan banyak lagi bibit-bibit yang muncul dari kota Surabaya kalau pesan kalau pesan dari saya sendiri buat teman-teman di usia saya teman-teman di bawah saya dan juga sama orang-orang yang disana jangan pernah kayak takut kalau kalian ini punya kelebihan punya bakat punya bakat sendiri karena dari saya sendiri mungkin dari dulu sampai sekarang Surabaya mungkin lebih banyak bakat pemain sepak bolanya bakatnya lebih banyak orang-orang minat dan bakat daripada anak-anak Surabaya wakai apalagi sekarang banyak SSB di kampung-kampung di Kecamaka banyak SSB zaman saya dulu gak ada SSB itu sehingga dia kan klub memang dan itu cuma sedikit sekarang ini banyak SSB kalau saya pesan supri Garurito awak mempunyai bakat saya kamu menangguh usah mikir supri dulunya susah ibu dodolan rocak bapak pekerja bangunan rijo juga sama tapi bakat mereka karena mereka mempunyai satu niat dan mereka tekadnya luar biasa apapun halangannya mereka akan bisa kembus dan akhirnya mereka berdua menjadi pemain nasional pelangganan PSSI ayo arah ya khusus arah suraboyo mari kita bersama-sama untuk membangkitkan sepak bola kita kembali untuk kejayaan persibaya salam satu nyali salam satu nyali wani salam satu nyali wani wani pesanku nek ojok tekong ini pertandingan yorek ya pesanku nonton omai TV ini musim pandemi jadi ayuk rame-rame gawih virtual nonton omai ddw sepakat yorek khusus arah bonek ketemu monek jagongan suraboyo mana ayo rek jagongan karo caci iso hahah hi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumo nom timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan suraboyo oh